Kalau memang ada penunggu di hutan ini, gue minta, gue minta izin. Gue disini cuma mau mengeksplore. Gue disini cuma mau mereview rumah ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kepala gue berat, teman-teman kepala gue berat. Ayo kami. Disirta kaya, disirta kaya. Setiap. Ayo, awan dia tengok, ayo. Terlalu, terlalu. Ayo, kamera roll. Ayo, kamera rolling. And action. Hey, what's up, ghost enemy? Balik lagi bareng gue, Davi. Dan kali ini, teman-teman, ya. Kalian bisa ngeliat. Gue lagi ada di tengah-tengah hutan, cuy. Wow. Sebenernya ini bukan hutan, sih. Ini tuh jadi udah kaya komplek mati gitu, teman-teman. Dan ini jalan utamanya, ya. Disana juga masih ada perumahan-perumahan mati gitu, teman-teman. Jadi, ada beberapa rumah yang gue bingung kenapa perumahan di sini nggak ada penghuninya. Jadi, rumah-rumahnya itu seperti teracuhkan gitu, teman-teman. Ya, udah kaya hati yang teracuhkan, kan. Kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan. Anjay, gokil banget, teman-teman. Jadi, kali ini, lokasi yang bakal gue eksplorasi itu adalah rumah. Ini di sini ada rumah. Serius, gue nggak bohong. Di dalam ini ada rumah, ya. Keliatannya emang seperti hutan-hutan, ya. Keliatannya udah seperti hutan-hutan. Tapi, kalau kalian menerobos ke dalam hutan itu, di sana ada bangunan rumah, teman-teman. Ada rumah yang katanya belum selesai pembangunannya gitu. Dan, waktu masa pembangunannya itu, tukang yang ngebangunnya itu selalu mengalami gangguan dari makhluk-makhluk astral penghuni hutan ini. Jadi, di belakang sana itu ada hutan yang luas banget. Gue nggak tahu ini sebenarnya lokasi apa ya. Kok bisa ada hutan banyak dan gue heran idenya seperti apa pemilik rumah ini mau ngebangun rumah di tengah-tengah hutan. Jadi, sebenarnya gue nggak sendirian ya, teman-teman di sini ya. Gue di sini bareng sama Gerbang Misteri 13. Gue bareng sama Bang Sulaiman. Dan Bang Sulaiman sedang mengeksplor sekarang sendirian di dalam. Jadi, gue rolling-an gitu lah. Gue gantian. Biar dia sendirian dulu. Dan setelah ini baru gue eksplor sendirian. Yoi, yoi. Jadi, dia baru aja keluar dari situ, teman-teman. Oke. Emang ini gokil banget ya, teman-teman. Karena di sana juga. Di sana itu. Ada rumah juga yang udah terbengkala ya di situ, teman-teman. Nanti gue bakal ke situ ya. Nanti gue bakal cek ke situ. Oh, parah, parah. Gimana, gimana, gimana Bang? Asli parah banget di atas. Parah? Di mana parahnya? Jadi, pertama masuk. Jadi, kalau... Jadi, rencana pengen lewat samping kiri. Cuma gue lebih senang tadi lewat... Ujung dulu. Ngelewatin ada pohon bambu gitu. Nah, setelah gue lewatin pohon bambu. Ini nggak gimmick ya. Itu di situ ada suara kayak kepala jatuh. Kayak ke tanah, gimana sih? Kepala jatuh. Kepala jatuh. Oh, gitu. Ngeliat kepala jatuhnya? Nggak sih. Oh, nggak ngeliat. Hanya suara aja. Suara... Suara debuk. Oh, gitu. Dan itu jelas banget. Mudulahansi terpesualkan ya, teman-teman. Dan setelah itu, baru ada suara. Pas debuk, ada suara. Suara kayak rintian gitu ya? Kayak rintian. Kayak sedih gitu. Kayak ada apa, sedih atau menangis gitu ya. Itu dapetnya di mana? Bawah atau atas? Samping. Di samping. Di samping. Jadi, kalau dari... Habis bambu. Terus? Bambu lurus lagi. Lurus ke kiri? Ke kiri. Nah, udah. Di situ tuh. Di situ udah langsung debuk. Langsung. Dan gue lurus terus. Dan... Ya, memang kalau untuk di bagian hutan, gue nggak terlalu lama-lama banget lah. Oke, oke. Nggak kuat juga sih di situ lah. Nggak terlalu lama. Takut juga udah durasi ya. Akhirnya gue naik ke atas. Waktu masih di bawah. Nggak ada toke. Hati-hati ya. Ada toke gede banget. Ada toke. Toke gede banget. Ngeri banget. Ada toke gede. Terus, Pas waktu shoot di bawah. Itu di atas tuh kayak ada aktivitas. Oh gitu. Kayak aktivitas. Padahal kan di atas kan peluran gitu ya kan. Lantai gitu. Tapi kosong ya di atasnya? Kosong. Kosong. Hanya ya. Udah atapnya pun udah habis. Hanya galang-galang aja. Dan gue penasaran akhirnya gue ke atas. Lagi asik-asik explore. Dan itu di atas sebenernya belum puas. Angin nggak ada. Tiba-tiba itu pohon. Satu biji goyangnya. Ada pohon? Dan sekejap itu juga. Ya pohon. Ya nggak terlalu besar sih pokoknya. Ya hanya mungkin segini ya. Itu hanya jarak satu meter tuh dari gue tuh. Melambai-melambai. Kayak orang manggil-manggil gitu. Dan sekejap itu gue langsung kabur. Langsung turn. Oh gitu. Itu ada di lantai atas? Itu ada di atas. Oh di atas. Mungkin tadi yang di bawah itu tuh. Yang pas gue di bawah tuh udah ngerasain di atas ada sesuatu. Mungkin. Itulah. Mungkin mereka lah. Oke oke mantep mantep mantep. Oke. Jadi oke. Jadi menurut lo. Spot yang paling gokil yang mana? Yang paling. Yang paling. Wah. Paling gila lah. Yang mana? Paling gila. Pas masuk sebelah kanan. Hmm? Untuk lantai dasar kurang. Oh lantai dasar kurang. Lantai dasar kurang. Di lantai dua. Lantai duanya? Lantai duanya. Oke. Nanti gue bakal cek lantai duanya. Karena spot yang paling gokil katanya di lantai dua. Oke mantep. Merudahan aja. Oke. Siap bang. Jadi. Licin juga bakas hujan. Oke oke. Jadi sekarang giliran gue. Dan. Wow gokil banget temen-temen. Karena liat. Ini untuk. Untuk menuju rumahnya gue mesti menerobos pepohonan ini. Ini udah kayak hutan-hutan. Ini belakangnya hutan ya bang ya? Hutan. Hutan. Kalau mau puas terserah ya. Yang apa? Puas. Itu hutannya luas banget. Di dalam. Luas banget. Terserah kalau mau eksplor hutan dulu. Bebas. Oke mantep. Ya soalnya tadi gue gak sempet ke sana sih. Gak sempet. Memang kan gue fokusnya tuh di rumah. Iya iya. Fokusnya di rumah. Gak ke hutan. Bebas. Kalau memang merasa nyaman. Aman ya terserah. Oke oke. Oke bang. Ini sekarang gue gimana nih? Nunggu di sana. Di motor sana. Ah iya. Tunggu aja di motor. Gak apa-apa. Tereak aja. Tereak. Iya. Kalau ada apa-apa gue tereak. Oke. Iya. Oke ya. Siap. Yuk mantap. Gue jalan dulu. Siap yuk. Oke temen-temen. Sekarang giliran gue untuk mengeksper rumah ini dan. Wow. Ini kalau gue lihat ya. Dari kanan kirinya aja. Ini udah pepohonan hutan-hutan dan. Dan menuju ke rumah itu kita mesti ngelewatin. Untuk mesti menerobos hutan-hutan ini. Jadi. Gue udah berada di depan mulut hutannya temen-temen. Wow. Oh. Dari sini udah kelihatan. Ini ada bangunannya ya. Ini kayak pilar gitu. Oke. Gue denger sesuatu. Oke. Itu cuma toke temen-temen. Iya. Ini seperti pilarnya gitu. Dan untuk menuju ke pilar itu. Gue harus menembus. Menembus. Disini ada jalan setapak gitu. Wow. Kembali lagi ke jalan setapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi ke jalan setapak. Dan. Iya. Kalau ngedengar kata jalan setapak itu. Gue agak-agak. Agak-agak trauma gitu ya. Iya. Ini dia bangunan rumahnya. Rumahnya. Wow. Gokil juga temen-temen. Wow. Jadi kalian bisa lihat. Ini rumahnya. Rumahnya kayak belum jadi gitu. Dan. Beberapa. Orang. Warga kali ya. Warga. Iya. Warga di sekitar komplek ini. Menyebutnya. Bangunan ini dengan rumah pohon. Temen-temen. Iya. Jadi. Gue akan sebut rumah ini sebagai rumah pohon ya. Karena apa? Karena. Rumahnya udah dikelingin sama pohon-pohon. Udah kayak utan-utan kayak gini. Dan. Di dalam rumahnya pun katanya banyak pohon yang tumbuh gitu. Gue gak ngerti. Gimana ceritanya pohon bisa tumbuh di dalam rumah. Temen-temen ya. Wow. Oke. Gue bingung gue mau lihat mana. Kalau lewat situ. Gimana ya. Itu terlalu tinggi ya. Pohonannya. Kita cari jalan lain temen-temen. Wow. Kalian lihat. Ada pohon bambu disini dan. Udah. Sudah terbayangkan sama gue pohon bambu itu. Pohon bambu udah pasti. Sarangnya kuntilanak cuy. Wow. Gokil, 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 gokil. Serem banget ya. Oke, oke. Lupain masalah kuntilanak. Semoga dia gak dateng. Semoga dia gak dateng. Dan. Dan kalian lihat. Ini rendah banget. Rendah banget. Rendah banget. Jadi gue mesti agak jongkok gitu. Jalan jongkok dong. Yep. Oke. Gue jalan jongkok lagi. Kembali lagi ke masalah kuliah. Ketika gue auspek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. 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 Oke. Sini jalannya. Sini jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Oke. Ini bangunan rumahnya dan. Wow. Kalian tau. Gue belum masuk ke dalam bangunan rumahnya. Dan gue udah mulai merinding disini. Sumpah ini serem banget. Sumpah ini bener-bener serem banget. Ya walaupun sebenernya. Gue ditemenin ya. Sama Bang Sulaiman dari Gerbang Misteri 13. Tapi. Wow. Ketika lo menerobos hutan-hutan begini sendirian. Walaupun lo tau. Di depan sana ada yang nungguin. Oh. Anjir. Itu apa. Gujur aja gue sebenernya udah mulai merinding tadi pas ngeliat itu. Tapi ternyata ya itu cuma tembok ya temen-temen. Oke. Ketika lo menerobos hutan-hutan seperti ini. Sendirian. Walaupun lo tau. Di depan sana. Ada temen lo yang lagi nungguin. Adrenalin yang lo rasakan adalah. Naik turun. Adrenalin lo. Naik turun. Ini bener-bener gokil. Wow. Oke. Ya seperti Bang Suleman bilang tadi. Katanya di belakang sana udah hutan-hutan. Kita liat deh. Situ udah hutan-hutan temen-temen. Wow. Wow. Huh. Gila-gila-gila-gila-gila. Gila-gila. Oke. Oke. Gue ngedenger suara. Gue ngedenger suara. Gue gak tau itu suara apaan. Dan ya itu udah hutan. Hutan dan. Semuanya ini adalah. Pohon bambu. Rumah ini dikelilingin oleh pohon bambu. Wow. Oke. Kita fokus ke bangunan ini. Kita fokus ke bangunan ini. Kita lupain masalah hutan-hutan. Huh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Disini ada pintu masuk. Kayaknya ini pintu masuk. Kita bisa lewat situ. Bentar-bentar. Bentar-bentar. Gue masih penasaran. Sama. Hutan belantara ini. Ini bener-bener. Ini bener-bener bikin bulu kudu gue merinding. Dan. Ya. Gue belum masuk dalam. Rumahnya. Tapi gue udah. Bulu kudu-kudu merinding. Kalian bisa denger. Suara jangkrik. Suara kodok disini. Bener-bener. Ini seperti alunan musik. Yang membawa lu ke alam mimpi. Dan. Lu mau bisa. Imajinasi lu bisa bermain disini. Oke. Atur imajinasi. Jangan sampai itu bikin mental kita jadi jiper. Gue gak mau mental gue jadi jiper. Gue gak mau mental gue jadi ciut. Oke. Oke. Lu. Mungkin rumahnya belakangan dulu ya. Gue pengen nge-review. Hutan-hutan ini dulu. Karena hutan-hutan ini buat gue seksi banget temen-temen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Wow. Ini bener-bener. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalian denger sesuatu. Kalian denger sesuatu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Gua gak tau ketanggap kamera atau enggak. Yang jelas gua ngedenger sesuatu disini. Astagfirullah. 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 Gua ngedenger sesuatu disini. Astagfirullah. 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 Assalamualaikum. Wow. Oke. Positive thinking. Itu adalah suara hewan malam. Ya. Itu cuma. Itu cuma. Hewan malam yang sedang bermain. Astagfirullah. 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 Kepala gue berat. Temen-temen kepala gue berat. Astagfirullah. 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 Fokus. Fokus. Astagfirullah. 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 Kepala gue berat sekarang. Kepala gue dingin temen-temen. Gue gak tau kenapa kepala gue dingin. Tiba-tiba seperti ada es di atas kepala gue. Astagfirullah. 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 Gue disini cuma mau mengeksplor, gue disini cuma mau mereview Gue disini cuma mau mereview dan gue minta Kalau memang ada penunggu di hutan ini Gue minta, gue minta izin, gue disini cuma mau mengeksplor Gue disini cuma mau mereview rumah ini Gue gak akan ganggu kalian Wow, kepala gue udah berat dan gue harus fokus Gue gak mau keserupan disini Gue gak mau keserupan disini Oke teman-teman, oke kita tinggalkan hutan-hutan ini Kita tinggalkan hutan-hutan ini Kita sekarang masuk ke dalam bangunannya, ini adalah rumahnya Rumah pohon, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow Kalian tau apa yang gue rasa saat ini? Oke, diatasnya masih ada loteng ya teman-teman Kalian tau apa yang gue rasa saat ini? Gue udah bener-bener berinding banget disini Oke disitu ada kamar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke itu toilet Ini ada kamar Kamarnya kecil lagi ya teman-teman Kamarnya kecil lagi ya Kita balik lagi ya teman-teman Wow Gue Ngeliat Jendela-jendela ini ya Walaupun udah gak ada kacanya ya Dengan Background adalah Pohon-pohon Ilalang Tanaman rambat Ini bener-bener Ini bener-bener serem banget teman-teman Gue gak mengada-ada Gue gak mengada-ada Sekarang gue bener-bener Ngerasa Wuuuuh Gue gak bisa menggambarkan Perasaan gue saat ini Apa yang gue rasa Tapi Ini gokil banget teman-teman Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Wow Gue gak tau Udah berapa lama rumah ini dibangun Dan Ya Sejarah yang gue denger Udah banyak Tukang-tukang Yang mencoba Ngebangun rumah ini Dan rumah ini Gak pernah selesai Gak pernah Sampai ke tahap Penyelesaian Selalu Berganti-ganti Tukang bangunan Karena Mereka gak kuat teman-teman Mereka Astagfirullahaladzim 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 Ada sesuatu di belakang gue tadi Ada sesuatu di belakang gue tadi Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladzim 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 Kepala gue udah berat Kepala gue udah berat Kepala gue dingin lagi Ya Allah Lindungilah hamba Ya Allah Oke Oke Jujur aja Jujur aja Nyali gue saat ini udah bener-bener JPR banget Jujur aja Mental gue udah mulai down Tapi Gue gak mau nyesel Gue gak belum nyesel Gue baru sampai di lantai 1 Dan Gue belum menelusuri Lantai 2 ini Gue belum menelusuri Lantai 2 yang ada di atas Dan gue udah depan tangganya sekarang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Wow Oke Kita mulai terusuri tangganya Bismillahirrahmanir 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bismillahirrahmanir Bismillahirrahmanir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Wow Gue gak salah kalo gue bilang Rumah ini rumah pohon ya temen-temen Karena Udah banyak banget Banyak banget Tumbuhan yang Tumbuh Di dalam rumah ini Wow Dan dari atas ini Huuu Gue udah mulai merinding temen-temen Wow Oke 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 Gue bingung Ada satu ruangan Dan ada satu lagi Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dan dari sini Kita bisa lihat Itu pohon-pohon bambu ya temen-temen Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan disini kita bisa lihat Pintunya itu Terawang oleh tumbuhan Dan gue mesti terobos tumbuhan ini juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow Wow Astagfirullahaladzim Gue udah bener-bener merinding disini temen-temen Disini ada toilet dan Ini kamar Kamarnya kecil aja ya temen-temen ya Kamarnya kecil aja Udah gak ada atapnya ya temen-temen Udah gak ada atapnya Gue gak tau apakah Atapnya belum dibuat Atapnya belum dibikin Atau memang atapnya sudah dibikin Tapi rumuh kayak Tapi yang gue lihat Di bawah sini Ada bekas genteng-genteng gitu Jadi gue rasa memang Rumah ini udah sempat Dibuat atapnya ya Sempat dibuat Oh iya Ini ada atap ya temen-temen Tapi masih berupa Seng kayaknya Bismillahirrahmanirrahim Gue gak tau apa yang Pohon mana yang dimaksud Sama Bang Sulaiman ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Oke itu mungkin suara cicak Itu mungkin suara cicak Itu mungkin suara cicak Itu mungkin suara cicak Gue gak tau mana pohon yang dimaksud Yang gerak-gerak sendiri Bisa jadi pohon ini Bisa jadi pohon ini Atau bisa jadi juga pohon ini Karena banyak pohon disini Gue gak tau mana yang dimaksud Pohon yang bergerak di lantai 2 ya temen-temen Oke gue akan Coba masuk ke Ruangan yang ada disini Bismillahirrahmanirrahim Wow 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 Assalamualaikum Wow Ini gokil banget ya temen-temen Udah gak ada atapnya Dan dalam kamarnya seperti ini Dalam ruangannya udah banyak tumbuhan Dan gue gak berminat masuk ke dalam Disini ada toilet Dan di toiletnya pun banyak tumbuhan Apalagi ini ya temen-temen Ini ada satu ruangan juga Ada satu ruangan juga Tapi udah tertutup sama Pepohonan di dalamnya Udah banyak pepohonan yang tumbuh Oke gue gak akan paksa ke dalam Kalian tau apa? Gue bener-bener Disini gue Bener-bener ngerasa Amazing banget Gue ngerasa takjub banget Gue bisa dapet perasaan yang bener-bener gokil temen-temen Wow Oke Kita turun ke bawah ya temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Astagfirullah 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 Gue masih fokus Gue masih fokus Gue masih fokus Oke Oke Sini masih ada ruangan Oh ini bukan ruangan Ini kayak pavilion gitu temen-temen Oke ini aman ya Ya aman Ini lantai Bawahnya Dan Ini kayak Pavilion gitu Dari sini kita bisa melihat pemandangan ke bawah Dan Ya gak ada pemandangan juga yang indah yang bisa kita lihat temen-temen Wow Oke Kita turun lagi ke bawah ya temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Gue gak denger Seperti suara Orang Dari sana Gue rasa itu Abang Sulaiman ya Karena Abang Sulaiman datang kesini Sama temen ya temen-temen Dia datang berdua Sama temennya Jadi di gerbang misteri itu Tadi yang gue lihat Ada dua orang Ya di gerbang misteri itu ada dua orang Bang Sulaiman dan Aduh siapa ya satu lagi Sorry banget gue lupa namanya Perasaan yang gue dapet di rumah ini Ini pertama kali gue ngerasa Seperti mau Kemasukan Seperti mau keserupan Seperti kepala gue berat Dan gue ngerasa dingin kepala gue Seperti ada sesuatu Sesuatu yang mau masuk ke dalam diri gue Melalui ubun-ubun gue Tapi syukur banget Alhamdulillah Gue masih bisa fokus Gue masih bisa fokus Allah masih melindungi gue Allah masih melindungi gue Oke temen-temen Kita lanjut perjalanan kita ya temen-temen Dan Gue mesti balik lagi Menembus hutan-hutan tadi Gue bener-bener Mesti bener-bener waspada disini Gue bener-bener mesti hati-hati Wow Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Disini gue sama sekali gak ada niatan untuk menantang Kalau seandainya memang ada Makhluk penghuni Dari hutan ini Ataupun Makhluk penghuni Bangunan ini gue sama sekali tidak Bermaksud untuk menantang Gue hanya ingin mengeksplore Gue hanya ingin mendokumentasikan Apa Yang ada Di Bangunan yang sudah teracuhkan ini temen-temen Ya Rumah Yang gue rasa Pembangunannya Memakan biaya yang tidak sedikit Tapi sayang sekali Rumah ini belum selesai Masa pembangunan Rumah ini belum selesai Masa pembangunan Pemiliknya belum bisa menikmati Tinggal di dalam rumah ini Tapi Pada akhirnya rumah ini harus terabaikan Sama seperti Perasaan cinta gue yang terabaikan temen-temen Oh Ini bener-bener gak enak banget Ini bener-bener gak enak banget Seandainya rumah ini bisa berbicara temen-temen Rumah ini akan Akan protes Rumah ini akan mengeluh Kepada pemiliknya Yang sudah Membuang Banyak biaya untuk Membuat bangunan ini Oke Gue tadi ngeliat seperti ada bayangan putih Terbang Dari situ ke situ Wow Wow Oke Oke Tenang Tenang Relax Tenang David Tenang Tenang Oke Kita balik lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Kita balik lagi temen-temen Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow Sorry banget Buat temen-temen semua Yang merasa terganggu dengan Nafas gue yang Ya agak sedikit Merusak telinga kalian Tapi memang Ketika kalian Merasa Berada dalam posisi Dimana Mental kalian sedang jatuh Jantung kalian sedang terpukul Jantung kalian Sedang Berdenyuk Berdenyuk Kencang Ya Nafas kalian akan terengah-engah Sama seperti gue Jadi gue mohon Harap maklum Buat temen-temen yang Merasa terganggu dengan Helahan nafas gue Wow Oke Kayak cukup Gue mau balik lagi Ini bener-bener gokil Ini bener-bener gokil Rumah ini bener-bener gokil Terima kasih banget Buat Gerbang Mister 13 Yang udah Ngajak gue Kesini Dan terima kasih juga Buat tim para kembung Yang Yang dengan lancangnya Menantang gue Untuk mengeksplore rumah ini Jadi Para sebelumnya Para kembung udah kesini Dia udah eksplore rumah ini Dan Gue baca Di Di komentarnya itu Di videonya itu Dia bilang Oke Dia nantangin gue Untuk mengeksplore juga Tempat ini Oke Terima kasih buat tim para kembung juga Terima kasih buat Gerbang Mister 13 Oke temen-temen Makasih udah nonton video gue Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk klik like Dan share Dan buat temen-temen yang baru Berkunjung di video gue Gue minta support kalian Dengan cara klik subscribe Supaya channel ini semakin berkembang Dan terus menghibur So Akhir kata Nama gue Davi Salam gosh enemy Peace I love you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax